Bank Indonesia menerbitkan aturan main tentang pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP bagi bank umum konvensional dan juga syariah. Pinjaman likuiditas hanya akan diberikan kepada bank yang tergolong mampu bayar ataupun solvent. BI menyatakan pinjaman tersebut juga akan diberikan kepada yang memiliki tingkat kesehatan paling rendah 2 dan agunan berkualitas tinggi. BI menyebut agunan yang berkualitas tinggi dapat berupa surat berharga yang meliputi sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat berharga negara dan surat berharga yang diterbitkan badan hukum lain. Pengajuan plafon PLJP oleh bank dapat dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas hingga bank tersebut memenuhi giro wajib minimum dalam rupiah. Sementara itu hari ini Bank Indonesia diprediksi akan tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate di level 4,75% dalam rapat tewan gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan sore hari ini. Inflasi yang terkendali pada Maret 2017 level 3%an dan nilai tukar rupiah yang stabil diperkirakan akan menjadi pertimbangan dalam mempertahankan suku bunga acuan.